Ini bagi pemirsa cahaya pagi yang suka banget sama manis asemnya buah nanas, wajib tau nih kalau sebenarnya buah nanas itu tidak hanya buahnya bisa diolah, kemudian daunnya bisa dijadikan serat, tapi kulitnya juga bisa dijadikan obat penyembuh luka. Masih penasaran dong seperti apa? Ini dia. Berbekal peralatan lengkap dari kus kaki, sepatu, hingga sarung tangan. Ya, anak-anak ini bukan mau tawaran ya, tapi mereka mau melakukan tugas mulia, yakni membantu manis nanas. Sarung tangan tebal dan sepatu khusus digunakan agar terhindar dari luka akibat terkena diri tajam dari daun buah nanas. Salah satu jenis buah nanas yang paling banyak ditanam adalah nanas madu, karena memang rasanya terkenal manis dan segar. Nanas madu sangat cocok dimakan langsung atau dibuat berbagai olahan seperti rujak, selai, dan sirup nanas. Biasanya hanya daging buahnya saja yang dimakan, sementara kulit nanas akan dibuang begitu saja karena tidak ada manfaatnya. Nah, tapi nih di tangan para mahasiswa dari Universitas Erlangga, Surabaya, kulit nanas bisa punya cerita sendiri. Mereka menyulap limbah kulit nanas menjadi obat penyembuh luka. Kulit buah nanas yang dipilih adalah dari jenis nanas madu, karena memiliki kualitas yang baik. Setelah dipotong menjadi bagian kecil dan dicuci bersih, kulit nanas selalu dijemur hingga kering. Di dalam kulit nanas ternyata mengandung zat aktif flavonoid, juga fenol, tanin, dan saponin yang berpotensi sebagai anti-inflammasi. Dan bisa dijadikan obat penyembuh luka lho. Setelah kering, kulit nanas digiling hingga menjadi serbuk halus. Selanjutnya, masuk ke proses ekstraksi dengan cara merendam serbuk kulit nanas dengan cairan etanol 96% selama 3 hari. Proses perendaman ini membuat zat aktif dari kulit nanas akan larut bersama etanol dan terpisah dari apas kulitnya. Larutan kulit nanas akan dipanaskan hingga cairan etanol menguap dan hanya meninggalkan ekstrak murni kulit nanas saja yang berwarna coklat dan kental. Terakhir, ekstrak kulit nanas ini dicampur dengan larutan gel supaya lebih mudah diaplikasikan pada kulit yang terluka. Selesai deh! Gel obat penyembuh luka dari kulit nanas sudah bisa digunakan. Pemilihan bentuk gel dipilih karena sifat gel yang dingin dan menyejukkan. Selain itu, tekstur gel yang ringan seperti air lebih mudah menyebar ke permukaan kulit dan tidak menyebabkan penyumbatan pori-pori. Jadi, proses penyembuhan luka dijamin akan lebih efektif dan aman, terutama untuk jenis luka ringan seperti terkena sayatan. Seperti dalam kisah Rasulullah yang juga pernah mengalami luka sayatan dan berhasil diobati dengan bahan alami, yakni dengan abu daun kurma. Diriwayatkan dari Abu Hazim bahwa Sahal bin Sa'ad ditanya, bagaimana luka Rasulullah saat perang uhud bisa diobati? Sahal menjawab, wajah Rasulullah terluka, kakinya patah dan topi bajanya pecah. Lalu Fatimah putrinya membersihkan darah Nabi, sedangkan Ali menuangkan air di tangan Fatimah dengan perisanya. Ketika Fatimah menyadari bahwa pendarahan tidak berhenti, Fatimah pun membakar daun kurma. Lalu memasukkan abunya ke dalam luka Rasulullah sehingga pendarahannya berhenti. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Terima kasih telah menonton!